Festival Kuliner Mataraman kembali digelar tahun ini dengan menyajikan berbagai kuliner khas Bantul yang diselenggarakan pada Sabtu 25 Mei 2024 lalu di area Pantai Baru Bantul. Dari berbagai macam sajian kuliner khas Bantul yang tercatat dalam Warisan Budaya Tak Benda atau WBTB diantaranya adalah Mi Letak yang berasal dari Kapanewon, Serendakan. Dalam rangka mengenalkan salah satu makanan khas tradisional di Kabupaten Bantul ke mata dunia, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul bermaksud untuk mencatatkan rekor sajian Mi Letak terbanyak di dunia oleh Museum Rekor Indonesia atau Muri dengan jumlah total 5.000 porsi Mi Letak. Dalam pemecahan rekor Muri tersebut juga dilangsungkan debong masak Mi Letak bersama Buat di Bantul beserta jajarannya. Beliau juga menuturkan bahwa telah banyak wisatawan yang ingin belajar tentang budaya Ngayok-Yokarto sehingga budaya kuliner di Bantul layak untuk diangkat menjadi obyek-obyek pariwisata. Kebudayaan kita baik dari sisi tata cara hidup, adat, istiadat, tradisi sampai kuliner itu supaya diangkat menjadi obyek-obyek pariwisata yang berbasiskan budaya. Dan hari ini semakin banyak wisatawan itu yang ingin mengenal lebih jauh tentang kebudayaan kita. Budaya Adiluhung, Mataram, Ngayok-Yokarto, Hadi Nikrat. Termasuk di Kabupaten Bantul kita memiliki banyak sekali ragam budaya. Dan hari ini kita menggelar festival kuliner Mataraman. Khususnya Mi Letak budaya kita yang hari ini telah berkontribusi kepada pertumbuhan pariwisata. 5.000 porsi Mi Letak yang sudah dihitung oleh perwakilan Muri kemudian dibayakan kepada pengunjungnya hadir. Ribuan pengunjung pun antusias untuk mencicipi kelezatan Mi Letak asli Bantul ini. Terima kasih telah menonton!